Kayak katawan Madun itu, bunyinya itu udah enak, ngelakasin itu namanya Di bagian mana itu Pak? Kalau dihidupin itu bunyinya itu terlalu lukar Kita gerakan RPM tinggi Tadi RPM tinggi sampai 2000, gak mau turun-turun Mas keras, tak akan memahami Masalah pada mobil Bapak kita atas ini Hanya ada di backyard Bumbo, Bapak, Bolingong Sebelumnya boleh tahu dengan Bapak siapa? Oh Bapak, Bapak, Bapak. Asalnya dari mana Pak? Bapak, 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 Bapak. tau bingkernomo ini dari mana pak? sering lewat sini saya tiap hari sebelum dari sini kan berarti sudah ke bingkernomo lain juga pak ya? belum ini baru beli tadi nih fasilitas dan pelayanan dari bingkernomo ini seperti apa pak? kayaknya ya bagus cuman saya belum pakai ini di bingkernomo ini juga ada garansi service jika bapak ambil paket service dari 3 bulan sampai 6 bulan semisal bapak ambil paket service juga dapat garansi juga ada layanan di luar bengkel pick up service dan mobil derek jadi semisal bapak sudah punya waktu ke bengkel bisa hubungi kami untuk pekanik kami yang ambil ke rumah kelompas oh seumumnya ada kemacetan di rumah, di jalan gitu iya karena di jalan bisa juga bisa di derek langsung bawa sini bisa juga diperbaiki di lokasi juga bisa oh iya soalnya mamanya ada kemacetan tuh ini lagi perawatan apa berarti pak? itu apa namanya itu kayaknya kata orang Maduro itu bunyinya itu udah enak ngelarap gitu namanya iya bagaimana pak? kalau dihidupin itu bunyinya itu terlalu cepat udah kayak itu udah kayak baru datang iya tapi iya 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 Kalau orang baru dapet mobil yang beli mobil bekas, perawatan apa sih yang harus dilakuin sih mas? Pertama cek uli, ulinya cek kapan terakhir ganti gitu, bas oli gardan, ultramisi, kalau ada gardanya, bas kilometernya, kilometer kan ada biasanya, buku perawatan ulinya itu. Kalau nggak ada, ya disarankan ganti oli dulu, oli terbeli dahulu, dan untuk mesin, lakukan tune up, dengan tune up itu kita bisa ngecek apa aja yang butuh diganti atau diperbaiki, gitu. Kalau bagus ya nggak ada, cuma kita cek aja, cek dan penyetelan. Itu kan dari mesin ya, kalau misalkan dari sistem pendingin bagaimana hasilnya di cek mas? Sama, sama aja. Kita akan ada tesnya, tes kebocoran radiator, radiatornya buntu apa tidak, tutupnya bagus apa tidak, gitu. Itu. Dari mesin, beratis dan pendingin, sekarang kaki-kaki, kaki-kaki, minimal lah cleaning rem, cek remnya. Kalau di bengkel tomo itu kan ada pengecekan on the stair gratis, kalau cleaning rem, misalnya kan bagian kaki-kaki cleaning rem. Jadinya di cek sekalian apa aja yang harus perlu diperbaiki kaki-kakinya, gitu. Gratis itu pengecekannya. Kalau melakukan tune up? Tune up, sama kalian yang rem nanti. Setir, setir, goyang kanan-kiri, kanan-kiri, setelah agak cepat. Kalau gue ini cetek-cetek gitu, udah pasti ada kerusakan. Entah di bagian terout, plong terout, atau rek setirnya yang koca, gitu. Jangan lupa subscribe, like bila suka, dan share bila bermanfaat. Terus juga akun sosial media kami, Instagram, Facebook, dan juga download aplikasi Gotomo. Dan mudah untuk menghubungi kami untuk layanan, booking service, direct, ataupun konsultasi. Bengkel tomo, bengkel pilihan orang cerdas.